Ya teman-teman, kali ini saya ingin share pengalaman saya karena banyak teman-teman subscriber juga yang menanyakan bagaimana awal cerita saya bisa mengelilingi dunia dengan mobil Jadi pada awalnya memang dari kecil saya hobi adventure saya hobi keluar kota baik menggunakan roda 2 ataupun menggunakan roda 4 Ya setelah saya bekerja saya selalu mengadakan touring dengan keluarga atau dengan teman-teman Awal ceritanya saya kepingin ke luar negeri menggunakan kendaraan itu setelah saya membaca satu artikel yaitu ada pasangan suami istri yaitu Kande dan Herman Sab dari Argentina Jadi ceritanya pasangan ini sebetulnya sudah menjalin hubungan pertemanan sejak mereka berumur 8 tahun si Kande dan si Herman sebagai suaminya sekarang waktu itu umur 10 tahun mereka sudah mengadakan pertemanan dan akhirnya setelah mereka menikah pasangan ini mau mempunyai cita-cita mereka mengelilingi dunia dengan kendaraan dan mereka selalu mengimpi-impikan dan mereka setelah perkawinan waktu 6 tahun mereka tidak memiliki keturunan karena mereka memang ingin mengeksplor dunia dengan kendaraan tapi akhirnya mereka mempunyai putra satu nah untuk mereka memulai dari pada adventure ini mereka memerlukan satu kendaraan dari mana kendaraan itu dan kebetulan di keluarga mereka kakeknya mempunyai kendaraan yang sangat tua yaitu mereknya Graham Page atau dari Group Dodge Brother tahun 1928 dengan menggunakan jari-jari kayu rodanya dan mobil ini masih seperti kereta dengan lampunya juga masih 6 volt masih pakai engkol staternya dan mereka melihat ini kemungkinan banyak orang yang menertawakan terutama orang-orang di sekitar mereka kamu tidak mungkin menggunakan kendaraan yang sangat tua ini tapi karena mereka bertekad ingin melaksanakan impian mereka akhirnya kakek mereka juga berkata kalau kamu akan berpetualangan atau akan jalan jauh kamu harus pelan akhirnya inspiring motivasi ini akhirnya dipakai oleh Herman dan Kande ini untuk memulai meristorasi mobil tersebut kurang lebih beberapa bulan 3 bulan sebelum mereka berangkat mereka mencoba test drive mobil itu dengan 500 mile di sekitar kediaman mereka dan mereka juga mengajak teman-temannya dan saudara-saudaranya dan mereka kawan-kawan pesimis karena breakdown mobil itu rusak jalan lagi rusak jalan lagi tapi tetap berdekad karena Herman dan Kande mereka memiliki satu keyakinan yang ini kita harus percaya kepada diri sendiri bahwa pasti bisa dan akhirnya kenyataan pada tanggal 25 Januari tahun 2000 mereka start untuk meninggalkan negara mereka untuk menuju ke Alaska dari Argentina ke Alaska dan pada waktu itu pasangan suami istri ini telah dikaruniai satu anak nah anak ini diberi nama Pampa dan mereka anak ini ikut dengan masih digendong dengan bayi nah mereka menelusuri terus dengan negara-negara di South America terus sampai akhirnya ke Alaska nah di dalam perjalanan ini mereka disitu mengalami banyak kesulitan juga karena ada engine breakdown ada bermasalah juga mengenai jari-jari daripada roda karena itu masih menggunakan kayu tapi mereka disitu dipacu terus dipacu terus akhirnya terbiasa dan akhirnya setelah beberapa tahun mereka mencapai ke Alaska nah pada tahun 2000 kurang lebih 2009 mereka sedang melewatin jembatan di San Francisco ada teman saya bertemu dengan mereka dan sempat menukar kartu nama bahwa saya dari Indonesia mereka akan menuju ke Alaska dan pada 2010 satu tahun kemudian mereka sudah bisa menyeberang ke Asia dan mereka mengunjungi Indonesia melalui Borneo jadi melalui kucing dari Sarawak mereka masuk ke Kalimantan dan mereka menyeberang ke Jawa dan untuk menyeberangnya saja unik mereka tidak menggunakan feri tapi mereka menggunakan kapal-kapal tongkang yang disambung mobilnya diikat nah di dalam perjalanan perjalanan mereka ini mereka sudah mengarungin beberapa beberapa benua dan akhirnya mereka di Indonesia bertemu dengan rombongan PPMKI yaitu grup dari Perhimpunan Penggemar Mobil Kuno Indonesia kami menyambutnya kami menjamu makan dan beliau juga berkunjung ke galeri ke otogaleri juga nah disitu juga kita bantu untuk membetulkan sedikit-sedikit beberapa beberapa kerusakan-kerusakan itu dan cukup lama mereka tinggal di Indonesia kurang lebih dua minggu nah disitulah saya mulai belajar bagaimana untuk mengatasi masalah-masalah di perjalanan bagaimana passion ini kita harus lakukan karena mereka menggunakan mobil-mobil klasik nah terus akhirnya ini yang membuat saya bertekad saya ingin mengikuti jejak daripada pasangan Herman dan Kande ini dan pada waktu itu juga mereka selalu memberikan saya inspirasi bahwa tidak perlu takut karena kita punya satu tujuan hidup dan mereka juga pernah berpesan saya selalu menanyakan kepada mereka bagaimana kalau ada kerusakan di jalan mereka bilang kenapa orang selalu menanyakan mengenai kerusakan mesin padahal kerusakan mesin itu spare part bisa dibeli di mana-mana tapi orang tidak pernah menanyakan ke kita bagaimana kalau kita kerusakan di badan kita nah itu susah untuk di replace dan kita juga tidak punya kemampuan untuk membetulkan nah inilah filosofi daripada mereka karena kita banyak berpikir tanpa menyelami di hati kita jadi kita selalu takut selalu khawatir nah itulah yang membuat saya jadi akhirnya saya bersemangat bertekad dan saya yakin bahwa semuanya ini akan bisa nah kawan-kawan untuk lebih lanjutnya saya mulai ikut dia ke Indochina dan saya ikut dengan mereka tapi sebelumnya kita harus subscribe kita jangan lupa subscribe dan juga follow instagram saya happy kulaki expedition dan nanti kita akan ikutin perjalanan saya bersama Herman family untuk ke Indochina silahkan stay tune follow dan jangan lupa subscribe selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati